Intro Welcome to our channel Benarkah satu nyawa di India tidak lebih berharga daripada nyawa seekor sapi? Pernyataan ini terdengar berlebihan, tapi kalian akan sepakat ketika mengetahui bahwa Sebentar lagi kasta dalit lah yang akan menjadi fokus pembahasan kali ini Nyatanya di India kalian akan mendapatkan kemarahan massa ketika sapi disembelih Tapi ketika seorang kasta dalit mendapatkan penganiayaan hingga meninggal Maka itu adalah hal yang biasa Demi membuktikan kebenarannya data fakta akan hadir dalam pembahasan kasta dalit terendah dan haram di India Sistem kasta di India Sebagaimana diberitakan Times of India pada Desember 2021 lalu Seorang pria dalit bernama Rameshram meninggal setelah dipekuli orang-orang saat makan di sebuah pesta pernikahan Persoalannya terdengar sepele Yakni laki-laki 45 tahun tersebut duduk dan makan malam bersama orang kelas atas Sebelumnya seorang laki-laki dalit juga dikeroyok hingga meninggal karena ikut menonton pertunjukan tari pada sebuah festival Lebih buruk dari itu, sejumlah orang dipukuli di Gujarat hanya karena mereka orang dalit dan memelihara kumis yang rapi Mengapa urusan kasta bisa semengerikan ini di India? Faktanya India adalah sebuah negara yang masih menerapkan sistem kasta dari kepercayaan tua agama Hindu hingga saat ini Meski sistem kasta dilarang di India sejak tahun 1950-an, pengaplikasiannya sudah terlanjur melekat di kehidupan sosial masyarakat Sistem ini bukan hanya berupa keturunan ataupun nama marga Tetapi sudah masuk dalam struktur kegiatan sosial, ekonomi, dan politik Pembagian kasta tersebut pada awalnya digunakan untuk menjaga kemurnian ras area yang dianggap ras terbaik Untuk mengontrol populasi orang-orang asli India Namun sekarang digunakan untuk memisahkan golongan demi memperoleh pekerjaan dan kedudukan sosial Sehingga secara tidak sadar masyarakat India tetap mempraktikkan sistem kasta, terutama dalam hal pernikahan Terbukti pernikahan lintas kasta di India hanya 5% dari seluruh pernikahan Kasta terendah Hindu percaya bahwa manusia terlahir ke dunia dengan satu dari empat kasta Dimana kasta yang dimaksud berdasar pada karma dan kesucian ketika mereka hidup di masa lalu Masalahnya, Dalit tidaklah termasuk ke dalam kasta utama Bahkan dianggap tidak pantas berada dalam sistem kasta Melansir laman nationalgeographic.grid.id Kasta utama itu ialah Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra Selain keempat kasta ini, terdapat ribuan subkasta yang didefinisikan melalui profesi, wilayah, dialek, dan faktor lain Hanya saja faktor ekonomi juga memiliki peran penting terhadap penerapan sistem kasta agama Hindu yang telah berusia lebih dari 1.500 tahun Sekitar 80% populasi kasta Dalit bernumisili di wilayah pedesaan Dimana prinsip dasar agama Hindu diterapkan secara kuat Hal inilah yang menyebabkan tidak banyak perubahan Lapangan pekerjaan yang tersedia untuk kasta Dalit adalah pekerjaan kasar dan berpenghasilan rendah 1 juta orang Dalit bekerja sebagai pemulung, membersihkan jamban dan selokan menggunakan tangan, serta membuang hewan-hewan mati Sementara jutaan orang Dalit lainnya bekerja sebagai buruh tani yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, buta huruf, dan penyendasan Selain itu, sekitar 15 juta anak-anak kasta Dalit harus bekerja di lingkungan buruh pengangkut batu dan pabrik dengan pendapatan yang jauh dari kata cukup Untouchable atau haram disentuh Mungkin kita akan bertanya, mengapa lapangan pekerjaan untuk kasta Dalit cenderung kotor dan berpendapatan rendah Usut punya usut, ini tidak terlepas dari fakta bahwa sudah sejak lama orang-orang Dalit menjadi korban pengucilan Situasi yang dimaksud menggambarkan keyakinan Bahwa orang yang menyentuh fisik si Dalit bisa dianggap tercemar James G. Lotseveld dalam buku The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, ANZ Menulis bahwa warga Dalit dianggap mencemari dalam tanda kutip masyarakat Hindu sehingga dijatah pekerjaan paling kotor dan gaji terendah Sementara itu lembaga riset kebijakan ekonomi tertua India National Council of Applied Economy Research atau NCHIR bersama Universitas Maryland pernah mengadakan survei seputar sikap kelompok-kelompok sosial di India terhadap orang Dalit Hasil survei yang dilaporkan, harian India Express pada tahun 2014 itu menemukan bahwa 27% responden masih menghindari kontak fisik dengan orang-orang kasta Dalit atau yang disebut Practic Untouchability Riset juga menunjukkan bahwa 30% dari pengadut Hindu yang menjadi responden masih melakukannya Lebih spesifik lagi, mereka melarang warga Dalit memasuki dapur atau menggunakan peralatan masak juga makan Sebagaimana peneliti senior Organisasi International Human Rights Watch, Smitha Narula mengungkapkan Dalit tidak diperbolehkan minum dari sumur dan cangkir yang sama Menghadiri kuil yang sama, serta memakai sepatu yang dipakai kasta kelas atas Lemahnya Perlindungan Hukum Data statistik dari Biro Catatan Kejahatan Nasional India menunjukkan Sebanyak 25.455 kasus kejahatan menimpa kasta Dalit pada tahun 2000 Data tersebut sekaligus mengungkapkan bahwa setiap 2 jam, 2 orang penyandang kasta Dalit diserang Kemudian setiap hari 3 perempuan Dalit diperkosa, 2 orang Dalit dibunuh, serta 2 rumah Dalit dibakar Kita mungkin berpikir kemana perginya penegakan hukum Mengingat India telah melarang praktik antecebeliti sejak tahun 1956 Memang benar bahwa ribuan kejadian telah dikeluhkan pada pihak kepolisian Namun 62 persen penyelidikan dari keluhan di tahun itu dihentikan dengan Dalit tidak berdasar Meskipun 26 polisi dinyatakan bersalah di pengadilan Berbagai tindak kejahatan kepada masyarakat kasta Dalit tidak dilaporkan karena mereka takut ancaman pembalasan dari kasta yang lebih tinggi Intimidasi oleh kepolisian, ketidakmampuan membayar suap kepada polisi Atau karena pesimistis pihak kepolisian dapat berbuat banyak Singkatnya pihak kepolisian menyalahgunakan memenang dan melakukan kolusi dengan kasta kelas atas Sialnya lagi, seiring dengan peraturan itu dan munculnya gerakan pembelaan hak asasi kasta Dalit Tindak kejahatan dan diskriminasi terhadap kasta Dalit malah makin meningkat di India Namun pihak kepolisian, dewan perwakilan daerah, dan pemerintah pusat India yang mendukung sistem kasta Berdasarkan ajaran agama Hindu itu membantah data yang ada Kejahatan terhadap perempuan Dalit Kita telah melihat bagaimana kasta Dalit bergelut dengan tindakan kejahatan setiap harinya Lebih jauh, kita akan melihat bagaimana perempuan Dalit menghadapi dan berada dalam situasi buruk ini Karena itu, kita bisa menjadikan penelitian terhadap 500 perempuan Dalit di 4 negara bagian terkait kekerasan yang mereka hadapi sebagai acuan Penelitian tahun 2014 yang dikutip dari rilis BBC tersebut menyebut 54% perempuan mengaku mengalami serangan fisik 46% mengalami kekerasan seksual 43% menghadapi kekerasan domestik 23% diperkosa Dan 62% mengalami kekerasan verbal Bahkan menurut laporan dari International Amnesty pada tahun 2001 Ditemukan sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Dalit Yang dilakukan oleh Tuan Tanah Penduduk desa kasta kelas atas dan polisi Namun seperti yang sudah-sudah Hanya 5% dari kasus tersebut yang dilaporkan Dan polisi menolak sekitar 30% laporan pemberkosaan Karena dianggap palsu Tidak hanya itu Penelitian juga menemukan bahwa polisi secara rutin menerima suap Mengintimidasi saksi Melindungi pelaku kejahatan Dan bahkan memukul suami korban pemberkosaan Korban pemberkosaan tidak jarang dibunuh Dan kejahatan semacam ini seringkali tidak diadili Pada suatu waktu ribuan remaja perempuan Dalit Juga dipaksa masuk ke prostitusi berkedok praktek sekte agama Yang menganggap perempuan adalah pelayan Tuhan Mereka dipersembahkan kepada satu dewa atau kuil Dan tidak bisa menikah Tidak heran jika penulis Case Matters Dr. Suraj Yangde menyebut Perempuan Dalit ini sebagai kelompok paling tertindas di dunia Menutup pembahasan ini Seorang dari kasta Dalit pernah menuturkan Bahwa kasta Dalit diilustrasikan Seperti menerima stempel diskriminasi Di dahi sejak lahir Kondisi yang sama sekali tidak adil Tetapi mengubahnya pun tidak semudah membalik lapak tangan Menurut kalian adakah cara untuk mengubah Atau setidaknya memperbaiki situasi semacam ini